Intro Nah kekasih Tuhan hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kolose pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 Disitu dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia, segala sesuatu diciptakan oleh dia Nah kekasih Tuhan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 ini maka segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Bumi diciptakan, binatang-binatang diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan Bahkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17 segala sesuatu ada di dalam dia Segala sesuatu di bawah kendalinya Tuhan Maka hari ini kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini segala sesuatu di bawah kendalinya dia Maka kita belajar berharap bergantung kepada Tuhan karena segala sesuatu di bawah kendalinya Bahkan ketika ada virus corona ini pun kita tahu bahwa tidak ada yang tidak sepengetahuan dia Karena segala sesuatu di bawah kendalinya Nah bagian kita adalah bagaimana supaya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Tanpa ragu-ragu karena segala sesuatu ada di dalam kendali dia Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu dalam kendali dia Maka kita jangan khawatir, jangan cemaat, jangan takut karena segala sesuatu di dalam kendali dia Nah saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh menonong meneguhkan Saudara Karena segala sesuatu di bawah kendali dia Tuhan Yesus memberkati Amin